Saya tidak butuh kursus yang menjelaskan cara membuat sun and sky ataupun artificial lightingnya karena di youtube sudah banyak apalagi ke website ataupun youtube dari developernya Kalau Anda mengatakan seperti itu, saya sangat setuju karena itu semua sudah diberikan oleh developer softwarenya Di sini yang membuat saya ingat adalah pada tahun 2009 saya sering masuk ke forum, kemudian kalau ada yang punya image bagus Terus saya tanyakan, bisa tidak kamu share lightingnya, settingnya seperti apa Kemudian mereka memberikan settingnya, virusannya seperti apa Anda pakai corona sama saja kan Intensitasnya berapa, skynya intensitasnya berapa Dari banyak orang yang menjawab, bahkan sampai ketinggian kameranya pun diberikan screenshotnya Dan kemudian saya coba ke scene saya, pada akhirnya tetap saja tidak berhasil Mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama ya Dan sampai ada satu orang yang mengatakan ke saya bahwa Kamu melihatnya dari area yang salah Kamu menganggap bahwa sebuah 3D render itu hanya tentang angka pasti Padahal kita harus faham, ruangan itu beda-beda kalau kita bicara interior Kalau eksterior, kita juga harus tahu padang gurun dengan padang rumput itu beda hasilnya Walaupun intensitasnya sama Yang kamu harus pahami yang pertama kali adalah tentang visual storytelling Dari sinilah pertualangan saya dimulai Di sini saya ingin membagikan apa saja yang Anda perlukan dalam membuat storytelling Yang pertama adalah yang paling gampang Yaitu dengan menggunakan lighting Dimana kalau kita lighting, kita harus paham yang namanya shadow, mid-tone, dan highlight Andaikan kalau misalkan kita bicara interior atau eksterior Ada bagian dari ruangan tersebut yang kena matahari Itulah yang dinamakan highlight Yang tidak terkena, itu yang dinamakan shadow Kalau kita bisa membuat dua hal ini kelihatan lebih kontras Image Anda akan langsung kelihatan bagus Yang kedua adalah komposisi lightingnya Dimana komposisi lighting ini ada hubungannya dengan komposisi kamera Banyak dari kita yang beranggapan bahwa saya harus bikin komposisi kameranya terlebih dahulu Kemudian lightingnya apapun terserah Padahal sebetulnya komposisi lighting itu kalau kita gabung dengan komposisi kamera Akan sangat powerful Berikutnya juga kita harus memahami yang namanya shadow, mid-tone, dan highlight Dimana sejauh apa shadow, mid-tone, dan highlight ini berbeda Sehingga menciptakan sebuah depth dan image yang benar-benar membuat orang terbuka Berikutnya Anda juga harus bisa membuat yang namanya konsep dari storytelling Sebuah ceritanya dari awal dulu Di konsep lokasinya dari mana, arah mataharinya dari mana Apakah di situ perkantoran atau rumah Terus kemudian apakah ideal klien dari yang designer ataupun rumah ini ya Dari developernya itu anak istilahnya orang yang baru menikah atau yang sudah tua Itu kita harus tahu semua Dan bila Anda ingin tahu semua ini Saya ada workshop bersama dengan murid-murid saya yang biasa ikut online Di situ saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat storytelling di industri akvis ini Saya akan membahas tentang light and depth, shadow, mid-tone, dan highlight Bagaimana kita bisa mengontrolnya, kita bisa melihatnya melalui histogram Kemudian bagaimana kita menggunakan curve dan level untuk membuat atau memanipulasi shadow, mid-tone, highlight tersebut Berikutnya, Pak Evan Mandala juga akan ikut memberikan materi Yaitu komposisi kamera yang kemudian akan digabung dengan lighting Dan terutama lensa Mungkin Anda sudah tahu, lensa itu ada yang mid-range, ada yang telephoto, ada yang wide Tapi pertanyaan yang selalu muncul adalah Lensa yang seperti apa yang harus saya pakai? Ya berapa milimeter? Katanya ada yang ngomong 24 Tapi ternyata 24 ya nggak bagus-bagus amat Nah itu sebetulnya ada fundamentalnya lagi Dan itu akan dijelaskan secara detail oleh Pak Evan Mandala Kemudian Pak Evan juga akan membawakan materi tentang bagaimana Anda membuat konsep Untuk storytelling seperti yang sudah saya sediakan tadi Dan itu Anda akan dijelaskan secara detail Aktornya seperti apa Dan kemudian yang environment pendukungnya seperti apa Dan kali ini saya mendatangkan pembicara yang lain yaitu murid saya sendiri Yang banyak menyabet award internasional Dari CG Architect yaitu EDP Visual Elsa dan Fatir Mereka akan membawakan materi tentang The Magic of Lighting Seperti yang Anda lihat dalam video ini Gambar-gambar mereka 3D-nya selalu kelihatan seperti ada magic lightingnya Jadi lightingnya magical banget Yang membuat kita itu benar-benar bisa menikmati dan merasa ada di dalam ruangan itu Dan inilah kekuatan dari storytelling Kemudian saya juga mengajak pembicara berikutnya Yaitu Budi Setio dari Dan Visual Dimana dia pernah menjadi arsitek profesional yang sudah bekerja sekitar 6 tahun di dua biru Salah satunya adalah Urban Plus Disini Budi Setio akan membawakan cerita tentang artistik versus informatik Dimana disini dia bisa melihat ada kesenjangan antara apa yang diinginkan seorang arsitek Ataupun developer dan apa yang diinginkan oleh 3D Artis Bagaimana kita bisa menjembataninya Supaya Anda bisa bekerja sama dengan lebih banyak arsitek Ataupun interior designer atau bahkan developer So, bila Anda ingin mengikuti workshop Klik link di bawah ini untuk mengetahui tanggalnya, harinya, dan kemudian kapasitasnya Selamat menikmati